Namun untuk saat ini, Dina Sosial masih menunggu informasi dari pihak Kemenkominfo terkait mekanisme penyaluran bantuan alat setup box. Dengan adanya bantuan setup box, diharapkan warga yang kurang mampu tetap bisa menikmati siaran digital dengan kualitas gambar yang bagus dan jernih. Untuk diketahui, peralihan siaran digital ke analog akan dimulai secara bertahap pada tanggal 30 April dan Kota Padang masuk dalam tahap pertama penghantian siaran analog. Bantuan tersebut memang sesaranya kepada masyarakat kurang mampu, ya tentu mengacu kepada DTKS ini. Tapi sampai hari ini, saya belum dapat arahan ataupun koordinasi dari dinas terkait tergait bantuan.